Aku tuh selalu kalau bikin konten, makan-makan di luar, selalu dikasih gratis, lalu aku tuh gak enak, tau sungkaat. Aku habis makan, nonton bikin, gratis, aku gak enak. Mbak, berapa mbak? Udah gak usah mbaknya, yang di TikTok itu kan, aku suka ikuti di TikTok. Malu laku, abis nonton saya itu marah. Aku sampe bilang gini mbak, nanti aku gak beli lagi loh ya. Kalau nanti kalau lagi beli lagi, bayar mbak, yang hari ini aja gratis, ya Allah terbukti ya kan. Terbukti yang warung laris ya, yang punya warung laris, lompong kipilnya laris. Aku soalnya baru makan lompong kipil itu baru baru ini aja, enak loh. Saudara sebangsa ke tanah airku, yuhu yuhu. Assalamualaikum, mohon swastiastu, nama budaya, shalom, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Sehari upload dua kali gak apa-apa ya, obat kangen yang kemarin. Masjid, kalau kalian liburan ke Bali, via laut atau via darat, tentunya kalian sering lewat masjid ini ya. Ini jalan raya Tabanan Kediri ya, jalan raya Tabanan atau jalan raya IR Soekarno. Jalan raya, eh bukan, jalan Ahmad Yani, bukan ya. IR Soekarno yang sana. Ini Ahmad Yani, ini IR Soekarno. Ahmad Yani apa IR Soekarno, pokoknya Tabanan dah. Tabanan Kediri itu loh, aku mau ajak kalian makan ini loh. Warung Kasurabaya, sedia lontong gigil. Ternyata disini aja. Kemarin tuh aku ngidam, bukan ngidam ya, pengen banget jauh-jauh sampai ke Denpasar. Ternyata di area Tabanan ada. Yuk, semeton Tabanan, jangan lupa cobain. Ini loh, lontong gigil. Kasurabaya, cobain. Nah, ini dia menuku ya. Apapun menunya, yang penting, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh jalan apa, aku nanti tanyain. Sebarang aku tuh udah lama tinggal di sini. Oh, jalan Ahmad Yani, nomor 14, Kediri Tabanan atau jalan raya Tabanan Kediri. Tau semua, deket Patung Soekarno yang dulu deket Masjid Gede itu, deket baksonya Agil juga. Ya kan, Bunda Arfi yang pernah nyobain bakso Agil ya, katanya Endul. Bismillahirrahmanirrahim, yuk langsung saja nih kayak gini ya. Di sini itu satu porsi Rp16.000, isinya kayak gini. Lontong gigil, ada potongan sayurnya juga, kuahnya. Gigilnya walaupun dipotong kecil-kecil, tapi dia empok sama banyak. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim, yuk langsung saja yuk. Empok. Jujur, aku makan lontong gigil itu baru-baru ini. Baru tahu lontong gigil, pertama kali makan lontong gigil itu yang dibain pasar kemarin itu. Ini ketiga kali. Kedua kemarin aku bungkus di sini. Ketiga kali ini ya, makan langsung di sini, biar kalian tahu juga semeton warga Tabanan ya, yang ada di Tabanan. Biar nyobain lontong gigil kas Prabaya. Kalau makan langsung kayak gini, bisa aku langsung nelen, enak soalnya. Aku tak duduk yang penak ya. Aku takut belahan bincongnya ini keluar. Belahan bincong. Belahan pakde-pakdenya ini keluar. Enggak belahannya sombong, pak cik kagia. Bedanya yang di Denpasar itu, kikilnya itu utuhan gede-gede itu loh. Kayak nasi padang. Nah, kalau ini kikilnya dipotong-potong modelnya. Indul. 16.000 SRO paling harganya berapa? Aku nggak tahu SRO-nya berapa nanti ya. Tak sepil harganya di belakang ya. Pokoknya satu porsi gini 16.000 murah ya. Kemarin lihat yang di Denpasar itu, lontong Surabaya di Gang Subur Jalan Monang Maneng itu. Jalan Subur Gang Monang. Eh, Gang Subur Monang Maneng Denpasar itu. Itu segitu aja udah murah ya. 20.000 ini 16.000. Seger. Maaf ya kalau hari ini aku pamer video dua kali. Pangan juga aku sama kalian. Nyapa-nyapa kalian. Pangan juga pamer makanan ya kan. Bisanya cuma flexing makanan. Nggak bisa flexing harta benda. Sama flexing kiri-kiri. Mantep. Ini lontongnya di sini padet. Ungkusnya daun. Daun pisang. Padet. Nanti lebaran kalau dia buka. Lebaran aku kan nggak tahu ya mutik apa nggak. Aku masih belum tahu. Kalau nggak mutik kayaknya aku beli lontong di sini aja. Lontongnya enak. Suaranya agak berisik. Oh di sini ada bakso sapi juga. Seberangnya ini bisa bakso sapi. Yang di sana bakso agil. Masjid. Yang aku beli donat di sini langganan itu loh. Donat. Donat itu. Enak banget donatnya. Kesana kedian pasar. Aku tuh dulu lewat. Kalau lewat sini tuh kayak di desa banget. Sekarang lewat sini tuh udah terbiasa itu loh. Udah hafal itu loh. Sopir-sopir truk itu pada ngeliatin aku makan. Ada juga yang naik bis malam. Naik bis malam apa ya namanya? Gunung Harta. Karena ala sejawa juga ngeliatin aku makan. Biarin ya kan? Mungkin dia tahu aku ya. Mungkin ya sombong. Itu kan mbak Francisca Sarian Tong itu lewat kan? Kok dia rumahnya kayak rasini gitu? Disini ada nasi rawon juga. Cuma kalau nasi rawon aku enggak bisa makan. Aku coba ini makan nasi rawonnya kayaknya enggak bisa tuh. Ini dikelaksonin truk lewat truk ya bodi-bodi lewat sini. Apakah aku tak melu truk yang udah jauh ya kan? Pengiritan mudik numpak truk nebeng ya kan? Pak D masih kenapa? Nebeng doang pulang ke arah truknya. Kan ditanyain truknya pulang kemana? Ke Jogja. Nebeng gitu kan? Gratis. Ngemut sepanjang jalan. Boleh gratisan tapi gempor. Ya kok gempor mbak ya ya. Numpak truk nebeng. Kadang jalan ngemut. Aku enggak gempor lambeku ya kan? Ya yang elegan mbak nebengnya gratis. Tapi yang elegan ya numpain yang buri. Masuk angin. Ya kan? Jangan lupa bahagia ya buat kalian semua ya. Apa aja selalu bahagia loh ya. Kalau kita akan hati menangis. Ini habis ya Alhamdulillah. Tak serupet buat kalian. Ini kuahnya gurih ada asem-asemnya dari jeruk nipis loh. Enak banget. Kutilnya ada keri satu. Alhamdulillah. Nah saudara-saudara setan airku terima kasih banyak sudah nemenin aku. Makan lontong kikil, lontong kikil terus. Pas aku soalnya baru ini makan lontong kikil ya. Biasanya tuh enggak pernah sama sekali ya. Aulah katro en deso ya. Enggak pernah denger dan enggak pernah nyobain lontong kikil itu apa gitu. Aku mikirnya kolesterol gitu loh. Ternyata aku setelah nyobain. Ternyata endul banget. Lembut ya. Dan Alhamdulillah aku setiap makan lontong kikil. Leherku tuh aman-aman saja. Kalau aku makan rawon baru lehernya tuh kaku. Enggak tahu kenapa ya kan? Yaudah saudara-saudara setan airku. Terima kasih banyak sudah nemenin aku. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Franzika Sari Udo Diri. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur. Karena bersyukur itu. Berhasil. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur.